Di set ketiga ini, iya, apanya Yuki, pemain Jepang saat ini, akan melakukan servis, dia masih konsentrasi sejenak, iya, back-end servis arahkan kepada Apriani, dibiarkan saja back-end servis dari Yuki tadi oleh Apriani tidak sampai sudah mendengar dan poin bagi ganda putih Indonesia menjadi 97, 97 masih sementara saat ini, ini unggul poin ganda putih Indonesia dari pasangan tuan rumah Jepang saat ini servis dilakukan oleh Apriani, arahkan kepada Yuki, Yuki kembalikan pendek, Yuki lagi lob, agres langsung ke depan, masih lagi ke depan maksudnya tapi pengembalian bola dari saya, Yaka tadi gagal melewati net, saudara pendengar dan poin bertambah bagi ganda putih Indonesia menjadi 10-7, mulai berlari poin unggul ganda putih Indonesia sementara dari ganda putih Jepang dan berpindah servis saat ini, Apriani Rahayu akan melakukan servis, Apriani dari sebelah kanan pendek servis back-end apanya kepada saya, kembalikan pendek ke depan, sambar langsung oleh Apriani, Grecia Poli, langsung smash ke depan, kembalikan oleh Sayaka, Sayaka lagi di sana, Yuki smash ke tengah, kembalikan lagi Apriani, ada Apriani di sana, kembalikan lagi lob, bolanya dari Yuki, Grecia arahkan ke tengah, angkat lagi oleh Sayaka, Sayaka masih ke depan net, ada ke belakang, lob lagi, Sayaka kembalikan ke depan oleh Apriani, lagi ke depan arahkan pesadil kuat kepada Apriani, lob, Apriani, ada Yuki di sana ke tengah, ke depan, kembalikan lagi oleh Apriani, Apriani, ada Gres, di sana kembalikan ke tengah, Yuki, angkat lagi oleh Apriani, lob lagi oleh dari Yuki, kembalikan lagi bola oleh Sayaka, angkat lagi lob, bola dari Apriani, Grecia Poli, lob, kembalikan lagi lob, lagi oleh Yuki, Sayaka ke sebelah kiri, kembalikan lagi oleh Apriani, ke depan, angkat lob lagi oleh Gres, lob, bola dari Sayaka, kembalikan lagi lob oleh Gres, Siapoli, menggalikan bola dari Sayaka, dibiarkan saja tadi oleh Desya Poli, karena keluar lapangan saudara pendengar, dan tentunya menambah poin bagi ganda putri Indonesia menjadi 11.7 di set ketiga yang merupakan set penentuan untuk bisa meraih kemenangan di ganda campuran cabang gul takis Olimpiade 2020 Tokyo, sementara kembali ke Rekan Rizdi. Baik, dari Rekan Ferry dan juga Rekan Widaya, terima kasih, dan ini sedang interval sesaat. Bung Surya, kalau kita lihat ya, Indonesia sudah mengungguli sampai sejauh ini. Apakah memang ini ada bentuk perubahan permainan? Ya, ini luar biasa, Grecia dengan Apri, tampil yang berbeda pada dengan set yang kedua. Yang kuncinya saya bilang tadi di awal, bahwa awal-awal pertandingan ini jangan sampai kecolongan, jangan sampai kehilangan poin. Dan ternyata memang Indonesia, Grecia dan Apri ini mampu menguasai permainan dan mampu mengungguli. Walaupun terjadi sempat poin yang sangat ketat, ya 5.3, 5.4, 8.5, 8.7 dan nyaris samakan. Tapi akhirnya mendapat keuntungan dengan permainan-permainan bola panjang dan permainan-permainan yang agresif dan menambah poin Indonesia menjadi 11.7. Dan ini nampak sudah memang dari semangat, dari apa yang mereka lakukan sudah nampak berbeda begitu ya. Ke arahan dari Coach Engian mungkin juga memberikan semangat.